mau bagi-bagi tips buat kalian yang mau bikin edit video edit foto-edit foto yang hasilnya bisa ngeblur seperti kamera di SLR ya oke nama apk-nya adalah powercam ini gua klik langsung disini bisa kita pilih foto mana yang kita mau edit pertama gua kasih foto yang ini aja kita pilih lalu disini kita klik blur kita pilih opal karena fotonya panjang kita geser bagaimana yang posisi di dalam oval ini adalah yang tidak di blur kita bikinnya begini memajak Oke kita centang oke disini kita pakai filter efek beauty fondation seperti ini fresh seperti ini weightening soal lo atas ras selera tapi gua pakai eh oke fondation aja ya warnanya lebih bagus kita centang oke disini bisa satu atau warnanya satu resin untuk warna ya dipulin warnanya terang banget kita ambil yang dan kelasnya segini cukup kembali untuk subness kejelasan semakin kesini semakin jelas ya kita kurangi 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 Hai kayaknya 50 cukup nih setengah Hai kembali kita ke kontras kontrasnya kita tambahin sedikit seperti ini kalau di fullin terlalu terang jadi segini aja cukup ya Oke kita centang kita klik save hai 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 klik save dan sudah tersimpan kita kita coba dengan file yang kedua yang kedua yang kedua jauh ya hasilnya pertama dan kedua file yang kedua kita klik blur lagi kita bikin Opa lagi kita perlebar sedikit Oke kita centang kita filter efek beauty dan Hai fondation press whitening swallow expo nah ini untuk hasil putih tapi gua kurang suka sama whitening nah gua pakai cukup pakai fondation aja centang Oke sini saturasinya kita tambahin sedikit biar warnanya agak lebih terang yang nyata subness nya turun sedikit kontrasnya gua naikin sedikit kita centang kita save lagi foto yang kedua nah jadi yang kedua fotonya seperti ini ya bagus ya Nah ini file aslinya ya jauh ya terlalu biasa nah ini ini file yang ketiga kita coba di belur lagi oval nah disini oval ah tak kecil lagi karena posisi gua lagi duduk ini kita centang kita filter beauty di expo swallow whitening press pondation seperti biasa gua pakai pondation aja kita centang saturasin kita naikin sedikit ya karena warnanya udah cukup kembali subness nya gua turunin dan kontrasnya gua naikin oke kita centang dan kita save kembali tersimpan dan melihat hasilnya cukup lumayan ya seperti seperti hasil DSLR kamera kita kembali ke file aslinya jauh kan dengan yang udah oke sekian dari gua tips memakai powercam ya powercam aplikasinya seperti ini oke terima kasih